Selesai melakukan tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Nurdin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait izin reklamasi. Dikutip dari Kompas.com, KPK juga menahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edi Sofian, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar. Keempat tersangka ditahan untuk 20 hari pertama. Dalam kasus ini, Nurdin menerima suap secara bertahap dari Abu Bakar dengan total 110.000 dolar Singapura dan 45 juta rupiah. Uang tersebut diberikan Edi lewat Budi Hartono. Pada Mei 2018, Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piyayu demi membangun resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal Tanjung Piyayu sendiri merupakan area yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung. Nurdin selaku gubernur Kepulauan Riau memerintahkan Edi Sofian dan Budi Hartono membantu Abu Bakar agar izin yang diajukan disetujui. Untuk mengakali hal tersebut, Budi memberitahu Abu Bakar supaya izin disetujui, ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya tersebut dilakukan agar seolah-olah tempat tersebut tampak seperti fasilitas budidaya. Data pendukung dan dokumen yang dibuat Edi juga tak berdasarkan analisis apapun. Edi hanya sebatas meniru dari daerah lain agar persyaratan segera selesai. Pada 30 Mei 2019, Abu Bakar memberikan uang 5.000 dolar Singapura dan 45 juta kepada Nurdin lewat Edi. Tanggal 31 Mei 2019, izin proyek reklamasi untuk kepentingan Abu Bakar diterbitkan dengan luas area 10,2 hektare. Pada tanggal 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan uang tambahan sebesar 6.000 dolar Singapura kepada Nurdin lewat perantara Budi Hartono.